Bakti Pendekar Binal Jilid 33. Apakah kau tahu, apabila seorang terlalu pintar, bisa jadi selama hidupnya takkan pernah merasakan tangan yang enak? Buka tak menjawab, ia tertawa. Katanya tiba-tiba, ah, Yantai Hiap sedang menantiku, apakah kau? Bila bertemu dengan beliau, katakan tidak lagi berjumpa denganku, boleh selasya Ohai Ji. Sebab apa? Memangnya kau tidak mau ikut menemuinya? Tanya Bukaat heran. Aku, aku hendak pergi ke kusan, bila mana diketahuinya tentu beliau akan melarang kepergianku. Kau hendak pergi ke kusan? Tanya Bukaat terlebih heran, untuk apa? Menolong orang? Menolong siapa? Orang jahat? Orang jahat? Apakah tokoh Capto Aokejin? Betul, mereka ditipu orang ke kusan sana, apabila Gui Bugih betul-betul berada di sana dan benar-benar sedemikian lihainya, maka kepergian mereka itu mungkin takkan pulang kembali. Tapi mereka kan? Meski mereka bukan orang baik-baik, tapi aku dibesarkan oleh mereka. Bila mana aku tidak mengetahui urusan ini tentu tak menjadi soal, tapi kini aku mengetahuinya, terpaksa aku harus ikut campur. Apalagi, apalagi aku pun hendak mencari tipengkoh sekalian. Meski ilmu silatnya tidak rendah, tapi dia belum berpengalaman, pada hakikatnya tidak kenal bahayanya pergaulan orang hidup ini dan setiap saat mungkin akan terperangkap. Lantaran dia sudah pernah menyelamatkan aku satu kali, betapapun aku juga mesti menolongnya satu kali, dia mencibir, lalu menyambung pula dengan tertawa, kau tahu, tidaklah enak rasanya bila mana utangmu kepada seorang perempuan belum lagi delunasi. Buat menatapnya lekat-lekat setian lama, katanya kemudian dengan gegetun, baru sekarang ku tahu, hendak memahami orang semacam kau ini sungguh bukan pekerjaan yang mudah. Ini cuma sebuah kota kecil, seperti kota kecil umumnya, biarpun tiada penjahit yang modern, tiada penyuaan kereta, tiada tontonan yang menarik, tapi ada seorang koki yang serba mahir. Penduduk kota ini rupanya juga serupa manusia umumnya, lebih mengutamakan perut, habis itu baru urusan lain. Kini koki yang pandai itu sedang memperlihatkan kemahirannya, bau sedap yang terluar dari restoran kecil yang papan meretnya sudah dekil itu menimbulkan gairah makan halayak ramai. Entah karena tertarik oleh bau sedap ini atau bukan, yang jelas ti pengkoh telah masuk ke kota kecil ini, bahkan ia pun merasakan perutnya sangat kelaparan. Meski di gua ia sudah makan sedikit, namun seorang yang sudah kelaparan selama 2-3 hari rasanya tidaklah mudah memuaskan rasa laparnya hanya dengan makan sekadarnya. Tiba-tiba ia menemukan satu kenyataan, rasa lapar sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah ditahan. Dalam keadaan demikian, biarpun dia adalah seorang putra raja, kalau perut sudah lapar, maka rasanya tiada beda dengan seorang kusir dokar di tepi jalan. Meja di rumah makan kecil itu tampak mengkilap di bawah cahaya lampu yang tidak begitu terang, belasan ekor lalat hijau tampak terbang mengerumuni piring yang penuh berisi santapan sebang salo sebak. Dalam keadaan biasa tempat begini tidak mungkin dikunjungi ti pengkoh biarpun dia dijemput dengan joli. Tapi sekarang, saya umpama merangkak juga dia akan merangkak masuk ke situ. Pelayan yang duduk di depan rumah makan dan sedang mengorek kuting tampak keriap-keriap oleh rasa geli-geli nikmat, melihat kedatangan ti pengkoh dengan ragu-ragu ia berbangkit. Ia mengawasi si nona dari atas ke bawah dan kembali dari bawah ke atas, meski menyambut dengan mengulung senyum, namun senyuman yang nyengir dipaksakan atau lebih tepat dikatakan menyengir. Maklum, keadaan ti pengkoh sekarang tidaklah mirip seorang tamu yang terhormat. Biarpun umpamanya dia tergolong nona yang paling cantik serta berbaju paling mewah di dunia ini, tapi setelah mengalami kejadian selama dua hari itu, keadaannya benar-benar sudah mirip perempuan gelandangan di tepi jalan. Muka pengkoh kini tampak lesu, ya kotor, ya berkeringat, rambutnya morat marit seperti sarang burung, pakaiannya robek dan dekil, tampaknya lebih mirip pelarian yang baru kabur dari penjara, atau juga mirip gundik orang yang baru minggat. Cuma sayang, seperti juga kebanyakan orang di dunia ini, hanya melihat kekotoran di tubuh orang lain, tapi tidak melihat kekotoran di badan sendiri. Di rumah makan ini hanya ada tiga orang tamu, semuanya terbelalak melihat tamu baru yang aneh ini. Tipe pengkoh sendiri tidak tahu sebab apakah orang-orang ini memandangnya dengan heran. Dengan lagak seperti seorang permaisuri dia masuk ke rumah makan ini, ia mengira orang lain akan menghormatinya seperti biasanya. Tak taunya bahwa seorang yang berpakaian compang-camping seperti pengemis bila mana dia berlagak seperti permaisuri pula, maka lagaknya pasti menimbulkan rasa curiga orang lain. Sebab setiap orang tahu hanya orang miskin saja yang sok berlagak kaya, semakin kosong semakin suka berlagak berisi. Apalagi sekarang, begitu masuk rumah makan itu, seketika pandangan tip pengkoh tercurah kepada lo sebab yang ada di piring itu, sikapnya itu mirip orang yang selama hidup ini tak pernah makan enak, jelas sangat berbeda dengan lagaknya yang sok permaisuri itu. Akhirnya si pelayan mendekati pengkoh dan bertanya sambil tersenyum, apakah nona ingin dahar? Ehem, pengkoh hanya mendengu saja, soalnya dia baru saja menelan air liur, maka sukar mengucapkan sesuatu kata. Dengan acu si pelayan berkata pula, apakah nona ingin semangkuk bakmi? Mibakso di sini cukup memuaskan, satu porsi sedikitnya ada setengah kati. Pengkoh menarik napas panjang-panjang, katanya, aku tidak suka bakmi, bawakan saja seekor ayam panggang, satu porsi angslohai, satu porsi hem masak saus manis dan satu porsi sup jamur masak rebung. Dan, lo sebab seperti di piring itu bawakan dulu satu porsi. Santapan yang dipesan ini baginya sebenarnya sangat jamak, boleh dikatakan sangat merendahkan derajatnya, dengan gerah makanya yang berkobar sekarang, seekor babi panggang saja mungkin bisa dihabiskannya. Tiba-tiba ketiga tamu yang mengikuti gerak-gerik pengkoh sejak datangnya tadi sama tertawa geli mendengar serentetan nama santapan yang dimintanya itu. Si pelayan juga terbelalak heran sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalau pengkoh hanya minta satu porsi bakmi, paling-paling ditambah lagi satu porsi lo sebab, maka bolahlah, seumpama dia tidak sanggup bayar, si pelayan mampu menggantinya. Tapi yang diminta sekarang adalah sebangsa daharan yang mahal, ada ayam panggang dan hem segala, jelas ini bukan main-main. Bagaimana, apakah rumah makan kalian tidak sanggup menyediakan santapan pesananku omel pengkoh dengan melotot demi melihat sikap ragu si pelayan? Dengan serba susah si pelayan menjawab, santapan yang nona minta tentu saja ada, cuma rumah makan kami ini ada suatu peraturan. Oh, peraturan apa tanya pengkoh? Karena modal kami kecil, tidak sanggup menerima bon, maka para tamu yang berkunjung kemari biasanya harus bayar kontan lebih dahulu. Pengkoh jadi terkesiap. Mana dia membawa uang segala, dia cuma tahu uang perak adalah benda kotor dan berat, pada hakikatnya dia tidak tahu sedemikian besar daya gunanya uang. Dengan menyengir si pelayan berkata pula, makan harus bayar, masa nona tidak paham peraturan ini? Muka pengkoh menjadi merah dan tidak sanggup bersuara. Ketiga tamu di sebelah itu lantas terbahak-bahak geli. Memang begitulah sifat kebanyakan manusia di dunia ini, kalau melihat muka anak perempuan berubah merah, rata-rata mereka akan merasa senang. Seorang di antaranya lantas berkata dengan tertawa, lebih baik nona makan bersama kami di sini saja. Meski di sini tiada ayam panggang dan hem segala, tapi congor babi masih ada sisa sebagian, rasanya masih cukup untuk teman minum arak. Pengkoh menjadi serba salah, dalam keadaan demikian ia berharap lebih baik tidak pernah terjadi adegan ini, sebaiknya kalau dia tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah masuk ke rumah makan setan ini. Bila mana siau sian liang menghadapi keadaan ini, tentu semua orang akan dihajar dan dihalaunya dengan cambuknya. Jika siau mimi, mungkin tiada seorang pun di antara mereka yang dapat pergi dengan hidup. Tapi tipengkoh bukan siau sian li atau siau mimi, meski sikapnya angkuh, tapi pada dasarnya dia bukan anak perempuan yang galak dan ganas. Hakikatnya dia memang tidak tahu bagaimana caranya berbuat ganas dan bersikap galak, ia hanya merasakan duduk di rumah makan ini terasa tidak enak, kalau keluar juga memalukan, jadinya serba susah. Dan pada saat demikianlah Kang Giyok Long masuk ke rumah makan ini, waktunya sungguh sangat tepat. Dia mendekati pengkoh dan memberi salam dengan sangat hormat, lalu menyodorkan beberapa potong uang emas, katanya sambil tertawa, paman mengetahui keberangkatan Piau Chi terlalu tergesa-gesa dan mungkin tidak sempat membawa sangu, maka siau tadi suruh mengantarkan sedikit uang receh ini sekadar biaya perjalanan. Si pelayan melenggong seketika, ketiga tamu tadi juga melengat. Yang paling heran sudah tentuti pengkoh sendiri. Dia mengenali Kang Giyok Long adalah si busuk yang dicaci maki oleh si Yohai Ji itu, tapi tidak habis mengerti apa maksudnya. Cuma apapun juga kedatangan orang ini memang tepat pada waktunya, munculnya uang perak ini pun sangat pas pada saatnya, umpama ingin menolaknya juga tidak sanggup menolak lagi. Terpaksa ia menyaksikan Kang Giyok Long duduk di sebelahnya. Bu Yung Kiu tampak tertawa lingelung dan ikut duduk seperti boneka. Anak perempuan yang cantik dan menyenangkan ini kini telah berubah sedemikian mengharukan. Sebaliknya si pelayan tadi telah berubah lebih gesit, dengan munduk-munduk ia meladami tetamunya, sebentar antar teh, lain saat membawakan santapan, hanya sekejap saja pesanan pengkoh tadi sudah memenuhi meja. Kang Giyok Long menggunakan air teh untuk mencuci sumpit-tip pengkoh, katanya dengan mengiring tertawa, lo sebab ini tampaknya cukup segar, silakan Piao Chi, kakak Misan, dahar sekadarnya. Mendadak muncul seorang Piao Teh, adik Misan, pengkoh sendiri merasa bingung. Apabila kedatangan Kang Giyok Long hanya membayar kening makan minumnya mungkin akan ditolaknya. Tapi Kang Giyok Long memang benar-benar pemuda yang sangat paham jiwa dan jalan pikiran anak perempuan. Anak perempuan lebih suka menahan lapar daripada merasa malu. Dan Kang Giyok Long justru muncul pada saat ti pengkoh menghadapi jalan buntu dan serba susah, dia telah menyelamatkan muka si nona, tentu saja ti pengkoh sangat berterima kasih. Selesai dahar, dengan kontan pengkoh membayar keningnya, hatinya menjadi senang, tapi sisa uang kembalinya ia merasa tidak enak untuk mengambilnya pula. Sejak tadi dia tidak bicara sepatah pun dengan Kang Giyok Long, sekarang ia pun tidak dipedulikan anak muda itu, ia terus melangkah keluar. Ia pikir kalau si Ohai Ji benci pada orang ini, maka orang ini pasti bukan manusia baik-baik. Bila mana seorang anak perempuan sudah menarik kesimpulan lebih dulu atas nilai seseorang, maka kesan ini tidak mudah berubah. Namun Kang Giyok Long juga seorang yang suka pegang teguh atas pendirian sendiri, sekali dia sudah ambil keputusan, sukar juga menyuruhnya berganti haluan. Ti pengkoh berjalan keluar, Giyok Long lantas mengintil di belakangnya. Dengan mendongkol akhirnya pengkoh bertanya, kau ingin berbuat apa lagi? Aku cuma ingin tanya nona hendak pergi ke mana? jawab Giyok Long dengan tertawa. Kau tidak perlu urus, kata pengkoh ketus. Kuh khawatir nona kurang leluasa menempuh perjalanan sendirian, maka ingin ku bantu nona, ujar Giyok Long. Urusanku, kau tidak perlu pikir, walaupun demikian ucapannya, namun hati pengkoh sudah mulai goyah. Terlihat orang berlalu-lalang cukup ramai di jalanan, tiada seorang pun yang dikenalnya, lampu berkelip-kelip di kejauhan, makin lama makin banyak, cuaca sudah mulai gelap. Pengkoh jadi bingung, ia tidak tahu harus menuju ke mana. Tiba-tiba ia merasakan apabila seorang ingin hidup bebas merdeka di dunia ini, sesungguhnya tidak semudah apa yang pernah dibayangkannya. Memang, seekor burung kenari yang biasa hidup di dalam kurungan, apabila suatu saat dilepaskan dan terbang bebas ke alam pegunungan, maka tidak terlalu lama burung kenari ini pasti akan mati kelaparan, soalnya dia sudah kehilangan kesanggupan hidup dengan berdikari atau mandiri. Sudah cukup lama tidak terdengar Giyok Long di belakangnya, jangan-jangan anak muda ini sudah pergi. Sungguh aneh, tiba-tiba tipengkoh merasa dirinya jadi khawatir ditinggal pergi anak muda itu. Cepat ia menoleh, tapi ken Giyok Long masih tetap ikut di belakangnya dengan cengar-cengir. Meski dalam hati merasa lega, tapi di mulut dia sengaja menghardik, untuk apa kau terus menguntip diriku? Cuaca sudah gelap, masa nona tidak ingin istirahat kata Giyok Long. Pengkoh menggigit bibir, sesungguhnya ia sudah lelah, tapi harus istirahat di mana? Sungguh ia tidak tahu. Malahan ia tidak tahu bahwa di dunia ini terdapat tempat menginap yang disebut hotel. Dengan ramah Giyok Long berkata pula dengan mengiring tawa, saya umpama nona tidak ingin dibuntuti Chaihe, paling tidak akan boleh ku bantu mencarikan hotel bagi nona. Sekali ini pengkoh tidak mengucapkan lagi kata-kata menolak. Tapi setelah mendapat hotel dan berada di kamarnya, dengan hati-hati pengkoh lantas menutup pintu sambil berteriak, sekarang kau boleh pergi, makin jauh makin baik. Rupanya sekali ini Keng Giyok Long benar-benar sangat penurut, pengkoh tidak lagi mendengar suaranya. Setelah menunggu sejenak dan tiada terdengar sesuatu, pengkoh menghela nafas panjang dan merebahkan diri di tempat tidur. Pengalamannya selama beberapa hari ini sungguh terlalu banyak, teringat olehnya akan Keng Xiaohai, teringat juga pada Hoa Bukat, dengan sendirinya ia pun memikirkan Keng Giyok Long. Sebab apakah Keng Xiaohai Ji memusuhinya? Padahal pribadinya kan tidak terlalu busuk. Namun pengkoh benar-benar teramat lelah, ia tiada tenaga buat memikirnya lebih seksama, di tempat asing ini semula ia mengira dirinya pasti sukar pula. Tapi tahu-tahu ia sudah tidur. Esok paginya, begitu bangun, segera ia merasa lapar sekali. Persoalan lapar memang sangat mengemaskan. Tak kala kau tidak ingin kehadirannya, dia justru muncul. Dan orang yang tiada mempunyai sesuatu barang makanan akan terasa lebih lapar. Orang yang selalu ada makanan malahan tidak mudah merasakan lapar. Beberapa kali pengkoh ingin memanggil makanan, tapi khasat ingin makan ini sedapatnya ditahannya. Tapi semakin dia ingin menahan lapar, Seng perut justru tidak mau turut perintah, bahkan rasanya seperti mau berontak. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar pelayan berseru di luar kamar, Keng Kongcu menyuruh hamba mengantarkan sarapan pagi bagi Nona, apakah Nona akan makan sekarang? Sudah tentu pengkoh ingin makan sekarang juga. Selesai makan, akhirnya pengkoh mendapatkan bentuk dirinya yang menakutkan, dengan gemas ia ingin melemparkan cermin tembaga yang berada di atas meja, sekujur badannya tiba-tiba terasa gatal. Namun dia tak punya baju lain untuk salin, ia pun tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan pakaian. Pada saat serba susah inilah kembali datang si pelayan. Sekali ini dia membawa beberapa pasang pakaian baru dan halus, satu perangkat alat rias, lengkap dengan pupur kelas tinggi, ditambah lagi sepatu dan kas kaki. Semua barang ini apakah dapat ditolak oleh tipengkoh? Anak perempuan di dunia ini yang dapat menolak barang-barang antaran begini rasanya tidaklah banyak. Dengan sendirinya barang-barang antaran ini berasal dari Kang Kong Chu, bila mana tipengkoh sudah memakai baju serta perlengkapan yang lain dan selesai berdandan, pada saat itulah suara Kang Giyok Long lantas muncul. Apakah Cai Hai boleh masuk demikian? Tanya anak muda itu dengan sopan. Kini, dalam perut tipengkoh terisi santapan pemberian orang, yang dipakai di tubuhnya ialah perlengkapan kiriman orang. Dalam keadaan demikian dapatkah dia menolak anak muda itu masuk ke kamarnya? Dan sampai hari sudah yohor Kang Giyok Long masih ngendun di kamar si nona, tampaknya tipengkoh juga tiada pikiran hendak mengusir anak muda itu. Sekarang ia merasakan dirinya benar-benar tidak dapat kehilangan dia. Kalau Kang Giyok Long duduk di sampingnya, pengkoh merasa hal ini adalah layak. Sekalipun dia tetap menahan perasaannya, sedapat mungkin tidak banyak bicara dengan anak muda itu. Dengan sendirinya kamar ini pun berada di suatu hotel kecil, ruangan makan hotel kecil ini hanya terdapat mereka berdua. Menurut cerita Kang Giyok Long, katanya nona buyung tidak enak badan, maka tidak dapat ikut keluar. Padahal, yang benarilah Kang Giyok Long telah menutup hiatu tidurnya. Buyung kiu dibungkus dengan selimut dan direbahkan di tempat tidurnya. Meski nona itu tidak lebih hanya seorang linglung saja, tapi Kang Giyok Long tetap tidak ingin terganggu olehnya. Di hotel kecil ini dengan sendirinya tiada santapan yang lezat, tapi Kang Giyok Long sengaja memesan makanan satu meja penuh, malahan minta disediakan dua poci arak. Dengan tertawa ia berkat, apabila nona tidak menolak, Chai Hei juga ingin mengiringi minum barang dua cawan, mengenai nona, akan lebih baik kalau tidak minum arak. Pengkoh tidak menanggapi, tapi ketika arak sudah diantarkan, segera ia pegang poci dan menuang satu cawan penuh, sekali tengah lantas dihabiskannya. Ia merasakan cairan yang pedas dan panas membara itu mengalir masuk ke perutnya, saking panasnya hingga air matuh hampir merembes keluar. Maklum, selama hidupnya baru pertama kali ini minum arak. Diam-diam Giyok Long merasa geli, tapi dia sengaja berkata, apabila nona tidak pernah minum arak, lebih baik janganlah minum kalau mabuk. A. I. Lagaknya seperti orang yang sangat menaruh perhatian dan berhati tulus, khawatir si nona menjadi mabuk. Padahal dia justru berharap selekasnya pengkoh mabuk dan tak sadarkan diri. Sudah tentu ia tahu sifat anak perempuan, semakin mencegahnya jangan minum, dia justru minum semakin banyak. Sebaiknya kalau kau menganjukan dia minum, satu tetes pun dia malah tidak mau minum. Benar juga, belum lagi habis ucapan Giyok Long, segera pengkoh menuang arak dan menegaknya habis pula. Menyaksikan itu, Giyok Long pura-pura menghela napas gegetun, tapi di dalam hati sebenarnya senang sekali. Setelah minum tiga cawan, pengkoh merasakan sekujur badan menjadi hangat dan enak, seolah-olah ingin terbang, waktu isi cawan keempat sudah masuk perutnya, dia merasa arak adalah cairan yang paling sedap di dunia ini, tidak terasa pedas dan juga tidak terasa pahit. Waktu isi cawan kelima sudah ditenggaknya, maka semua duka nastapa telah dilupakannya seluruhnya. Kini Kang Giyok Long tidak lagi mencegah si nona minum, bahkan dia mulai menuangkan isi cawannya. Katanya dengan tertawa, asalkan nona tidak sampai mabuk, sebenarnya Chai He juga ingin menyuguh secawan padamu. Mabuk pengkoh mendelik. Air gula begini bisa membuat mabuk? Sungguh tak tersangka kekuatan minum nona sungguh luar biasa, kata Giyok Long. Marilah, Chai He menyuguh secawan lagi pada nona. Di dunia ini jarang ada orang yang tidak suka dipuji dan diumpak. Karena itu kembali tipengkoh menghabiskan secawan pula. Mendadak ia melototi Kang Giyok Long dan bertanya, sesungguhnya kau ini orang baik atau orang jahat? Giyok Long tersenyum, jawabnya, apakah nona melihat Chai He ini memperorang jahat? Kau memang tidak menyerupai orang jahat, tapi, tapi mengapa Kang Xiao Hai Ji bilang kau ini bukan manusia baik? Chai He juga tahu nona adalah teman Kang Xiao Hai, sebab itulah aku tidak ingin berbincang tentang kejelekannya di luar tahunya. Ai, padahal dia seharusnya tidak perlu benci diriku. Tapi mengapa dia benci padamu? Apakah nona cukup akrab dengan dia? Cukupan, cukupan, tidak terlalu akrab. Kelak bila nona sudah kenal lebih mendalam kepribadiannya tentu akan paham. Ai, sebabnya nona buyung itu menjadi kurang waraskan juga gara-gara perbuatannya. Tipengkoh melenggong sejenak, lalu ia menuang pula secawan arak dan diminum habis. Dalam keadaan sekarang ini sebenarnya tidak pantas Chai He menyinggung urusan yang dapat membuat kesal, kata Giyok Long dengan tertawa. Tiba-tiba pengkoh juga nyekikik, katanya, benar, kita harus membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Eh, adakah kau punya kisah yang menyenangkan? Lekaslah bercerita, setiap ceritamu akan kuiringi dengan minum secawan arak. Bercerita adalah bakat pembawaan Keng Giyok Long, mungkin tiga hari tiga malam juga takkan habis bila mana dia mau bercerita hal-hal yang menyenangkan. Karena itulah terus-menerus ia bercerita. Dengan sendirinya Tipengkoh juga minum arak secawan demi secawan, sambil tertawa sambil minum, kadang-kadang tersembur keluar, tapi segera minum pula dan tertumpah lagi sehingga tubuh Keng Giyok Long juga tersembur basah oleh arak. Sampai akhirnya Keng Giyok Long sudah berhenti cerita, tapi si nona masih cek kakak dan cek kikik, kemudian ia tak dapat tertawa lagi, ia memberosot jatuh ke bawah kursi dan tak dapat bangun lagi. Berkilat-kilat metu Keng Giyok Long, ia coba memanggilnya, apakah nona masih tahu apa yang ku katakan? Tapi mendengu saja pengkoh tidak dapat. Giyok Long menariknya bangun dari kolong meja, terasa seluruh tubuh si nona sudah lemas lunglai seperti tak bertulang. Kemana Giyok Long membawanya, ke situ pula dia menurut. Tersembur senyum gembira pada ujung mulut Keng Giyok Long, gumamnya perlahan, kau sendiri yang ingin minum, jangankah salahkan aku. Pada saat itulah mendadak terdengar seorang bergelak tertawa dan berkata, pandai benarker saudara ini, sungguh cahaiha kagum sekali. Giyok Long terperanjat, cepat ia menurunkan pengkoh dan membalik tubuh. Dilihatnya seorang jangkung dan seorang pendek telah melangkah masuk. Sementara sudah maghrib, di ruangan kecil ini belum lagi dinyalakan lampu, keadaan menjadi guram, berdiri di ruangan yang remang-remang ini, kedua orang tinggi pendek itu tampaknya rada-rada menyeramkan. Meski dalam hati rada was-was, tapi lahirnya Giyok Long tenang-tenang saja, dengan tersenyum ia menyapa, apakah yang kalian memaksudkan adalah diriku? Ya, betul, jawab si jangkung. Yang pendek terkepeh-kekeh dan berkata, banyak juga tukang pikat perempuan dan ahli merayu yang pernah kulihat, tapi rasanya tiada seorang pun yang lebih pandai daripada saudara. Hahaha, kepandayan berkelakar kalian sungguh sangat bagus, jawab Giyok Long dengan tergelak-gelak. Tiba-tiba si jangkung menarik muka, katanya, selamanya Cai Ha tidak suka berkelakar segala. Habis kalian. Dengan terkekeseran si pendek memotong, nona ini sekarang sudah berada di tanganmu, tampaknya sebentar lagi saudara akan mengeloni si cantik, tapi apakah saudara tidak dapat membuat kami juga ikut-ikut senang sedikit? Apa yang kalian maksudkan, sungguh aku tidak paham, ucap Giyok Long dengan suara lirih. Maksudku, jikalau saudara ingin mengeloni si cantik, maka kepada kami berdua perlu juga diberi bagian, jengek si jangkung. Kalau tidak, untuk berusaha mungkin kami tidak mampu, untuk menggagalkan rasanya kami cukup sanggup, sambung si pendek dengan tertawa. Tiba-tiba Giyok Long mendapatkan akal, dengan tersenyum ia berkata pula, oh, jadi kalian juga ingin icip-icip, begitu? He he, ini sih kami tidak berani, kata si pendek. Cuma saudara kan sudah mendapatkan yang baru, kalau yang lama, yaitu nona yang berada di dalam selimut, tentunya dapat kau berikan kepada kami. Wah, tampaknya banyak juga yang kalian ketahui, ucap Giyok Long dengan tertawa. Yang jangkung menjengek, bicara terus terang, sejak saudara mulai mengincar nona ini, setiap gerak-gerikmu sudah kami lihat dengan jelas. Dengan terkekeh-kekeh si pendek menyambung, caramu mengantar uang, menyediakan sarapan, membawakan pakaian dan segala perlengkapan yang diperlukan, semuanya telah kami saksikan dengan seksama. Dalam hati kami sungguh kagum luar biasa atas kepandaian saudara, maka sejak mula kami sudah tahu bahwa nona ini pasti tak dapat lolos dari telapak tangan saudara. Bagus, bagus, Giyok Long bergelak tertawa, sungguh tidak nyana kalian berminat besar terhadap diriku. Silakan duduk, marilah kita minum bersama barang tiga cawan. Si jangkung menjawab, arak, dapat kami minum, tapi barang pengiring arak kami sudah membawa sendiri, mendadak ia menarik keluar seekor tikus dari dalam lengan bajunya terus dijejalkan di dalam mulut dan mengganyangnya mentah-mentah. Melengak juga Giyok Long, katanya kemudian dengan tertawa, ah, kiranya kalian adalah sekaum dengan kelima sahabat tadi, pantas kalian sedemikian jelas terhadap diriku. Bukan saja jelas terhadapmu, bahkan juga sangat jelas terhadap nona di dalam selimut itu, tukas si pendek dengan tertawa. Jadi kedatangan kalian ini ingin. Selain minta saudara suka memberikan nona buyung kepada kami, ada lagi suatu hal yang perlu kami tanyakan padamu, selasih jangkung dengan ketus. Oh, urusan apa tanya Giyok Long? Sorot metu si jangkung menjadi buas, katanya, siapa sebenarnya ketiga orang di dalam gua itu? Apa hubungannya pula dengan dirimu? Nama ketiga orang itu ialah Honwan Semkong, Kang Xiao Ha dan Hoa Bu Kuat, tadi kalian tentu sudah melihat sendiri bahwa mereka adalah musuhku. Beratkah permusuhan kalian? Tanya si jangkung. Terserah penilaianmu, yang pasti mereka ingin membunuhku dan aku pun ingin membunuh mereka, jawab Giyok Long dengan tertawa. Ehem, bagus, bagus sekali, si jangkung menyeringai. Giyok Long coba memancing pula, kelima sahabat tadi apakah telah? Ya, telah terbunuh oleh mereka, kata si pendek. Gia Klong menghela nafas lega, ucapnya, jika begitu, kalian dan Chai He mempunyai musuh yang sama, sepantasnya Chai He menyuguh kalian satu cawan. Baik, setelah minum boleh saudara ikut kami berangkat, kata si Jangkung. Si pendek lantas menyambung, mengenai nona ini, boleh saudara berbuat sesukamu dalam perjalanan. Haha, kami pasti akan menyiapkan tempat yang baik bagimu di dalam kereta yang longgar. Kang Gia Klong melenggong, tanyanya, memangnya kalian hendak mengajak aku kemana? Si Jangkung menjawab dengan perlahan, jika saudara sudah bermusuhan dengan ketiga orang itu, bila mana mereka mengetahui jejakmu, bukankah mereka akan segera menyusul ke tempat sembunyimu? Bi, bisa jadi, sahut Gia Klong. Makanya kami ingin mengajakmu ikut kami pulang untuk memancing kedatangan ketiga orang itu, kata si Jangkung dengan tertawa. Si pendek menyambung pula, meski care ini kurang baik dan membuat susah padamu, tapi selain ini kami benar-benar tidak punya upaya lain, sedangkan kami tidak boleh pulang dengan tangan hampa, maka terpaksa. Ya, maksud kalian kini sudah kupahami seluruhnya, tiba-tiba Gia Klong tertawa bila tujuan kalian cuma menggunakan diriku sebagai umpan untuk memancing kedatangan ketiga orang itu, hasilnya kan juga menguntungkan diriku, masa aku tidak mau? Si pendek bergelak tertawa, katanya, saudara benar-benar seorang bijaksana dan dapat memahami maksud baik orang, biarlah Cai He juga menyuguhmu satu cawan. Habis minum segera kita berangkat saja, ucap Gia Klong sambil angkat cawannya. Kedua orang itu pun angkat cawan masing-masing dan sekali tenggak habislah isinya. Tapi baru saja mereka mendongak, belum lagi arak masuk kerongkongan, sekonyong-konyong cawan di tangan Keng Gia Klong menyambar ke depan, menyambit ketenggorokan si jangkung. Kontan orang itu mengerang, arak tersembur dari hidungnya, tubuh pun roboh terjengkau. Baru saja yang pendek terkejut dan belum sempat berbuat apa-apa, arak juga masih berada di kerongkongan, betapapun dia harus menelan dulu arak yang berada di tempat kepalang tanggung itu. Tapi pada saat itu juga secepat kilat kedua tangan Keng Gia Klong telah menghantam. Meski gerak serangannya tidak selihai si Yohai Ji, tapi sudah cukup ganas. Terdengar suara belak-beluk dua kali, si pendek juga lantas roboh terkapar. Gia Klong tepuk-tepuk tangannya sambil menjengek, hektomekar, cuma kalian berdua saja ingin membawaku pergi? Masih selisih jauh kemampuan kalian. Terima kasih telah menonton!